selamat datang kembali di catur talk indonesia bagaimana kabar kawan-kawan semoga kita sihat selalu dan rezeki kita dilancarkan amin dan partai kali ini juga merupakan partai yang tidak kalah menarik teman-teman dan cukup menghibur final antara Hikaru Nakamura menghadapi Magnus Carlsen pada game 25 Speed Chess Championship 2022 dan kita akan melihat teman-teman bagaimana performa Raja Blitz dunia menghadapi champion atau juara dunia untuk itu mari kita simak di catur talk indonesia baiklah teman-teman disini lalu Rokade kuda memukul pion pusat dan D4 tentunya ini masih masuk teori teman-teman gajah ke E7 dimainkan pion memukul pion Rokade lalu kuda ke D2 menawarkan kuda di sentra di respon oleh Magnus Carlsen dengan pion ke D5 mendukung kuda pusat dan benteng ke E1 karena apabila dicobain pasan maka tentu kuda akan menyelamatkan dirinya sekalegus memukul pion disini mengancam gajah sehingga biasanya gajah memukul kuda pertukaran inilah kira-kira posisi yang bisa terjadi di dalam posisi ini dipilih oleh Karuna Kamura benteng ke E1 maka kuda ke C5 saat ini pion ke H3 cukup penting mencegah gajah ke depan untuk mengepin kuda kuda ke E6 berlanjut dimana juga untuk mempersolid ke depan kuda satu sama lain dan kuda ke B3 mencegah teman-teman pion ke A6 mengusir gajah dan diputuskan menukarkan gajah terhadap kuda pion menerima dengan harapan juga pion bertumpuk lalu kuda ke D4 menempatkan di sentral juga menawarkan pertukaran kuda sehingga menteri ke D7 men-support pion tidak bisa disebelikan teman-teman saya misal saya akan menunjukkan sebagai contoh apabila C5 mengusir kuda langkah yang coba dibangun oleh Raja Blitz Dunia taktik dalam catur cepat yaitu dengan kuda ke C6 mengancam menteri mengancam gajah menteri ke D7 disini tidak langsung kuda memukul gajah ada langkah yang cukup menarik teman-teman menteri memukul pion sentral lihat langkah ini mengambil keuntungan dengan menteri memukul menteri barulah tentunya kuda memukul gajah skak waktu yang sama mengancam menteri jadi sangat-sangat menarik posisi dari putih jauh lebih unggul dan pion hitam pun bertumpuk dan cukup lemah teman-teman untuk itulah kita kembali di dalam posisi ini Magnus Carlsen mencoba menteri ke D7 maka gajah ke E3 mengaktifkan juga ke depan menghubungkan benteng satu sama lain benteng ke E8 berlanjut dan kuda saat ini langsung memukul kuda menteri menerima juga mengancam pion sehingga gajah ke C5 kita lihat selain menawarkan gajah membuka benteng mensupport pion sangat-sangat menarik gajah ke D8 dimundurkan karena apabila dicoba teman-teman semisal mengapa tidak ditukarkan bang yang terjadi adalah kuda menerima tempoh mengancam menteri menteri ke F5 saat ini terlihat juga teman-teman dua kali mengancam pion dan putih punya langkah menarik yaitu dengan menteri ke D2 mengapa saya bilang langkah menarik terlihat pion ini dikorbankan karena apabila diterima teman-teman ini adalah sebuah blunder karena apa benteng akan memukul benteng menteri menerima dengan harapan juga mengancam pion masalahnya benteng akan ke E1 menteri akan tumbang karena apabila menteri berpindah dari file E masalahnya benteng ke E8 ini pun skagmat di baris ke 8 oke teman-teman jadi sangat-sangat menarik bagaimana kombinasi pada tekanan waktu dari dua super kronomaster ini kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini dipilih tentunya dengan gajah ke D8 maka berlanjut kuda ke D4 menempatkan di sentral juga mengancam menteri manuskalsen merespon menteri ke G6 dengan ide mengepin pion sehingga gajah ke depan memukul pion dan menteri ke D3 tentunya mencegah teman-teman sehingga gajah ke D7 karena apabila saat ini gajah langsung memukul pion tentu menteri akan memukul menteri sehingga tiada perlindungan terhadap gajah cukup simpel apalagi ini juga tentunya pada partai blitz teman-teman sehingga di dalam posisi gajah ke D7 maka berlanjut F4 saat ini untuk menjebak menteri ke depan gajah ke A4 mengancam benteng benteng berpindah ke E3 dimana juga tentunya selain mengaktifkan benteng ke depan juga mensupport menteri pion ke A5 dilanjutkan maka A4 dihentikan terlebih dahulu berlanjut gajah ke C8 mungkin mereposisi gajah ke depan untuk mengancam menteri disini menteri ke C3 teman-teman juga menguasa diagonal ini ke depan dan melihat Hikaru Nakamura memindahkan menterinya dari diagonal ini langsung juga gajah menempati F5 teman-teman dari manuskalsen Hikaru Nakamura memutuskan menukarkan kuda terhadap gajah juga mengancam gajah disini menteri menerima juga mengancam pion sehingga benteng ke F1 mensupport pion dan H5 saat ini Hikaru Nakamura melanjutkan gajah ke D4 dengan ide seperti ini mensupport pion melaju dimana juga menambah tekanan terhadap pion G7 juga membuka menteri mengancam pion maka benteng ke E6 selain tentunya mencegah pion juga mensupport pion disini menteri ke D3 teman-teman menawarkan menteri dan apa yang dilakukan oleh manuskalsen yaitu dengan pion ke G6 berjatuh tidak menurut komputer ini adalah langkah blunder tapi yang menjadi pertanyaan yang menjadi tantangan anda pos budi ini apa langkah terbaik dari budi di dalam posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan menteri G2 kita akan melihat ke depan mengapa langkah ini langkah kuat sebelumnya teman-teman harapan dari manuskalsen dengan memujukan pion apabila ditukarkan menteri maka inilah kirak yang terjadi walaupun pion bertumpuk tetapi menghentikan pion sentral yang cukup kuat dari putih tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman coba kita lihat sebelum pion ke G6 di dalam posisi ini ada opsi yang cukup menarik dengan menteri memukul menteri dengan ide benteng menerima maka F6 teman-teman apabila tentunya ditukarkan maka akan terjadi simplifikasi ini pun cukup kuat masih ke depan dan cukup alot dimana benteng bertumpuk disini juga bisa ke depan untuk men-support pion namun cukup berbeda ketika dimainkan manuskalsin G6 disini tentunya tidak ditukarkan menteri tetapi menteri ke E2 maka apa yang dilakukan G5 teman-teman karena idenya seperti ini semisal saya akan menjelaskan langkah ini cukup kuat kita ambil benteng semisal juga langsung mengancam pion misalkan sebagai gambaran maka G4 teman-teman lihat menteri terjebak inilah kekuatan dari menteri berpindah sebelumnya ke E2 dimana pertukaran pion terjadi dan menteri terjebak untuk itulah masih dicoba tentunya yaitu dengan pion melaju ke G5 masalahnya teman-teman kita lihat dengan pion ke G5 justru konsekuensinya adalah gajah ini sehingga dengan pion melaju ke G3 gajah terjebak masih berlanjut dengan benteng ke G6 maka tentunya pion memukul gajah pion memukul pion open scab setelah raja ke H2 notabene juga men-support pion disini unggul satu perwira Magnus Carlsen juga menyerah dan itulah mengapa Hikaru Nakamura berhasil menjuarai Speed Just Championship 2022 mengapa menyerah selain unggul perwira akan dilakukan simplifikasi ke depan memang terlihat menyeramkan semisal kita lanjutkan raja ke H7 membawa benteng ke depan masalahnya menteri ke D3 langsung juga mengepin teman-teman sangat berbahaya rekomendasi langkah terbaik dari komputer adalah menukarkan menteri maka benteng ke G8 disini benteng ke E2 membuka gajah juga membuka benteng teman-teman mencegah melakukan skak sehingga apabila dilanjutkan akan ditukarkan saja simplifikasi dan kita lihat disini putih unggul satu perwira jadi sangat-sangat menarik kita kembali ke momen sebelumnya bagaimana Hikaru Nakamura main setup teman-teman dengan memancing G6 dari Magnus Carlsen ia menemukan ini langkah kelemahan menteri ke E2 dan ia dapat memenangkan permainan dimana di dalam posisi ini pun bahwa gajah hilang teman-teman dengan langkah pion KG3 gajah terjebak sebagai konsekuensi yang membuat Hikaru Nakamura menang dan menjuarai turanmen ini sangat-sangat menarik berikut adalah tingkat akurasinya ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Hikaru Nakamura memiliki tingkat akurasi 92,2% dan Grandmaster Magnus Carlsen 82,1% baiklah teman-teman demikianlah ulasan catur hari ini jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini dukung kami dengan cara like subscribe dan juga share dan tentunya nantikan bahwa turnamen elit kejuaraan catur dunia kategor rapid akan segera dimulai untuk itu pastikan subscribe tekan notifikasinya sehingga ketika kita memberikan update dan video Anda langsung menerima notifikasinya salam catur token unisa sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya